Nah sekarang ini Saisa Bajak Laut Goldie Rogers pada akhirnya tetap berperang sangat besar di penghujung Saga One Piece sendiri Bagi yang menjadi Yonko, Sang yang mempertahankan posisinya lamanya sebagai Kaisar Laut Serta Relih yang menunjukkan eksistensi dan track record luar biasanya mampu mengertak Kurohige sebagai Sang Raja kegelapan generasi lama Lalu dengan para sumber yang belum tampil dan sudah tampil ini mereka itu bisa dianggap berperan luar biasa atau membuka generasi baru Pertanyaannya sekarang bagaimana dengan sku pergaban yang digembar-gemburkan akan muncul di akhir-akhir Saga One Piece bersama dengan mantan lainnya Nah mungkinkah nih Sang itu akan menjadi seorang seperti Rogers generasi baru karena dirinya juga menghasilkan teknik-teknik dari kaptennya dahulu Sekarang setelah munculnya para keluarga Sang, tentu identitas Sang sendiri sebagai Vigarland kembali disorot Dan orang-orang menemukan kembali diungkit-ungkit lagi di kisah God Valley di masa itu Apakah mereka juga akan reuni nih dengan sisa kru Rogers Pirates nanti? So let's go boys, kita bahas lebih dalam mulai dari sini Yo nakawa, di RTU Mediatif, welcome back again Nah kali ini kita akan ngebahas mengenai reuni mantan Rogers Pirates menghadapi pemerintahan dunia dan Holly naik sana Oke biar gak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya Jangan lupa like dan kasih respon di video kali ini Kita lanjut Kita tahu nih para bajak laut Rogers yang masih tersisa mau jadi burunan berharga jika mereka bisa tertangka Tetapi yang muncul sekarang ini hanya nama-nama Flamboyan yang menangkapnya saja membutuhkan armada tempur besar Nah Relic sendiri contohnya ketika ia tak diduga-duga menjadi keterkejutan bagi pemerintahan dunia dan angkatan laut Bahwa sang raja kegelapan itu telah turun gunung Tak main-main nih Relic itu datang menemani putra di Dragon kembali ke Marineford Dan membunyikan lonceng Oxbell yang menandakan bentuk perlawanan bagi pemerintahan dunia Hari itu akan segera terjadi lagi Kita tahu bahwa sisa-sisa bajak laut Rogers itu berperan signifikan nih Baikru Mugiwara sendiri bahkan nih ya jika dipikirkan lagi itu lebih jauh Luffy sendiri tuh serasa adalah masa depan Rogers muda karena mewarisi juga semangat di Dan memiliki topi jerami Rogers yang secara turun-temurun itu Orang yang paling bersalah dalam diri Luffy itu adalah dua orang terpenting kelompok Oro Jackson Pertama adalah Akagami Sang Pria ini yang diketemukan Roger dan Relic Karena tak menyangka nih di dalam peti harta karun itu juga ada seorang bucah Dan ia dibesarkan sebagai bajak laut Ia mewarisi semangat TK dan topi jerami Rogers nih Dan di masa depan topi itu diwariskan pada Luffy Dan menjadi penyebab terbesar Luffy kenapa dia ingin sekali menjadi bajak laut Itu semua karena Luffy mengidolakan Akagami Sang Kedua adalah Relic Guru paling besar dan juga berjasa bagi Luffy sendiri Nah kalau boleh jujur nih ya bisa dibilang itu Salah satu mohon keberuntungan terbesar Luffy karena dilatih langsung oleh seorang legenda Waria yang mengajari bagi dan juga sang-sang tentang bajak laut di masa itu Sang Raja Kegelaban Tangan kanan sekaligus wakil Kapten Goldie Rogers Relic tentu salah mengesankan Karena apa yang dilakukan selama ini Dia itu menguasai semua jenis haki Dan di usianya kini ia masih begitu ditakuti Di perusahaan ini itulah awal melalui Luffy itu mendapatkan gear keempatnya nih Setelah digembleng habis-habisan oleh Relic Dan akhirnya Luffy menguasai jenis haki yang baru dan mendapatkan evolusi gear miliknya itu Bahkan Relic itu menganggap Luffy itu memang mirip sekali dengan Rogers Tingkah lakunya sekarang Jadi ya tak kaget jika melip pertamanya itu Sang berkata Aku menemukan seseorang yang memiliki jiwa kebebasan seperti Kapten kita Rogers dahulu Ray Sands kau harus melihatnya Nah yang sekarang nih Setelah kita tahu pemerintah dunia seperti apa Mereka ini serasa relat lagi jika dimunculkan kembali Kenapa? Ya Relic sempat mengatakan kepada Nico Robin Jika mereka lah orang-orang yang telah mengetahui dan mempelajari sejarah yang hilang itu Abad kekosongan dan apa itu One Piece Ketambahan di Marijosana sudah diketahui ada raja dunia yang benar-benar mengincar orang-orang di Dan guru saya sendiri seperti apa Yang menarik salah satu keluarga bangsawan yang lebih tinggi dari Tenryu itu Kedudukannya adalah keluarga dari Sang sendiri Sains Vigarlan Garling Nah disini dikatakan dia adalah mantan dari Raja Gatvale Nah Sang sendiri diketemukan di Gatvale Apakah mungkin dia adalah ayah dari Sang? Hmm mungkin kan nih kemunculan Garling itu akan berhubungan dengan Sang selagi yang lebih penting dan krusial Karena Sang sendiri dulunya juga dianggap sebagai agen ganda karena telah menemui Gorosei di masa itu Nah sementara itu berwaktu ke belakang ini pria dengan luka bakar yang dikait-kaitan berhubungan dengan Ilbaf Tiga nama besar yang dianggap itu adalah Aokiji Kuzan, Jaguardi Saulo, serta Scooper Gabban Banyak berspekulasi pula bahwa Ilbaf itu akan menjadi titik balik dari kemunculan Gabban sendiri Orang yang notabene ya sekelas rally yang dianggap kemunculan akan berhubungan dengan Final Saga sebelum Laupel Mungkin kan ya jika di masa depan nanti akan kembali muncul reuni dari tiga orang penting yang berhubungan dengan Roger Sini Rally, Gabban dan juga Sangs dan kepentingan mereka memukulkan kebenaran tentang abad kekosongan dan apa yang mereka telah pelajari selama ini Karena itu gini loh teman-teman kemarin pun sesuatu juga sudah ditampilkan muncul dengan kekuatan yang ternyata didapati dari Roger S. Kaptennya Teknik pedang Kamusari, Divine Departure Nah bahan kelompok bajak laut Kit pun juga dibuat hancur lebur nih karena serangan tersebut Akan sangat menarik memang jika kita dikasihkan secara langsung berkumpulnya tiga orang penting itu dalam satu frame Rally, Gabban dan juga Sang Karena sekarang ini bisa dianggap Sangs sendiri itu sebagai murid sudah melampaui kekuatan dari kedua orang itu Dia adalah Yonko dan kita tahu semuanya Karena hal itulah pada akhirnya meski Roger sudah tidak ada lagi Namun nama besarnya dan pengaruhnya yang ia berikan pada dunia baru sangatlah signifikan Dia yang tahu bahwa dunia tak lama lagi nih karena penyakit yang tak bisa disembuhkan di masanya itu Dan memutuskan untuk menyerahkan diri kepada angkatan laut dengan harapan menginspirasi generasi baru bajak laut untuk mengikuti jejaknya dan menemukan One Piece Tentu pesan yang misterius itu Sebelum eksekusinya kala itu, Roger itu memberikan kata-kata terakhirnya kepada masa yang berkumpul Yang kemudian dikenal sebagai The Great Pirates Era Dia mengungkakan bahwa harta karunnya One Piece ada di pulau Raftel dan dia mengundang orang lain untuk mencarinya Ucapan Roger itu memicu ledakan baru nih dalam pencarian harta karun Banyak bajak laut muda seperti monkey di Luffy dan kru-nya Sohat Pirate Berangkat untuk mengejar mimpi mereka menjadi raja bajak laut dan menemukan One Piece sendiri Tak terkecuali para anggota mudanya seperti Sang dan juga bagi dengan takdir dan cara mereka masing-masing Memang sangat menarik teman-teman karena meski Roger itu telah dieksekusi warisannya dan kisahnya tetap hidup Bahkan banyak petunjuk dan informasi tentang One Piece dan lokasi pulau Raftel itu tersebar di seluruh penjuru Green Line Dan kita tahu banyak bajak laut serta anggota angkat telur masih berusaha untuk memungkakan misteri-misteri tersebut Jadi sisa-sisa bajak laut gold di Rogers itu adalah seorang legenda Pengaruhnya terus rasa dalam cerita One Piece sendiri nih Dan semangatnya mendorong generasi bajak laut baru untuk mengejar mimpinya itu di samudera yang sangat luas Tentu tentang memungkakan misteri-misteri yang hilang Di generasi ini kami pikir peran yang sangat bagus pun akan didapati oleh Sang dan juga Baggi Yang mana notabene ya mereka itu besar di bawah pimpinan mantan raja bajak laut generasi lama Seorang penyandang nama di Goldie Rogers Hmm gimana benar-benar kalian So itu tadi pembahasan kita mengenai reuni mantan Rogers Pirates Mengadai pemerintahan dunia dan Holy Nights di masa depan nanti Thanks a lot guys selamat menonton video ini And will we come back again Som Kathryn Terima kasih telah menonton!